Terpendirnya komandan BG Delapis Bajat, seorang wanita remaja memasuki 162 Israel. Kolonel Ehsan Daksa menjadi kesedihan menyebutkan bahwa tentara Israel kenapatan mendekati wanita di pos perbatasan. Pada minggu 20 Oktober sudah melewati usia 19 tahun. Tewas akibat ledakan jebakan bom yang menghancurkan tank wanita, menahan wanita di dalam kurungan. Uniknya bom tersebut adalah bom milik Israel yang gagal meledak saat aksi pemboman daya Gaza. Kemudian videonya disebar secara daring. Ia tewas setelah diserang pasukan perlawanan Palestina dan di Jabalia. Jalur Gaza Utara pada minggu 20 Oktober 2024 akan menyebut dirinya masih di bawah umur. Saat keselamatan mereka, kolonel Daksa berada di luar tangnya bersama sejumlah perwira lainnya. Tak disangka, bom jebakan yang dipasang kelompok perlawanan meledak di dekat mereka. Ratusan orang pun menghadiri pemakaman Daksa. Mereka pun menangis tak terkecuali tentara Israel yang datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!